Intro Kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah kota membuat warga di kawasan jalan timur-timur Banjarmasin Timur bersuadaya memperbaiki jalan rusakuan penuh lubang tersebut. Kerusakan jalan sepanjang sekitar 500 meter ini sudah cukup lawas dirasakan warga, bahkan sudah beberapa kali menimbulkan kecelakaan lantaran kendaraan yang melintas terperosok ke dalam lubang. Pemirsa berikut untuk kabar naselengkapnya. Kurangnya mendapat perhatian dari pemerintah kota membuat warga di kawasan jalan timur-timur Banjarmasin Timur bersuadaya memperbaiki jalan rusakuan penuh lubang tersebut. Kerusakan jalan sepanjang sekitar 500 meter ini sudah cukup lawas dirasakan warga, bahkan sudah beberapa kali menimbulkan kecelakaan lantaran kendaraan yang melintas terperosok ke dalam lubang. Wakil Ketua RT 12 Jalan Timur-Timur Banjarmasin Timur Muhammad Akbar, WT Akuni Prima TV Jalan Tengah Hari Senin 26 April 2021 mendakan, berbaikan jalan yang dilakukan dengan hasil suadaya warga ini adalah sebagai bentuk keprihatinan lantaran jalan di kawasan timur-timur ini rusaknya sangat parahuan berlubang. Ini pun dilakukan setelah adanya kesepakatan yang dilakukan rapat yang juga dihadiri Ketua RT. Muhammad Akbar berharap dengan adanya perbaikan yang seadanya ini maka warga yang melintas bisa merasa aman dan nyaman. Lantaran sebelum diperbaiki, kada jarang menimbulkan kecelakaan akibat kendaraan yang terperosok ke dalam lubang. Menurut Muhammad Akbar, pengurus RT sebelumnya sudah berapa kali mengajukan perbaikan jalan ini melalui rises, namun dijanjikan baru bisa diperbaiki di tahun 2022 nanti. Akibat masih terlalu lawasnya, baru ada perbaikan oleh pemerintah kota, maka warga kada ingin melihatkan jalan rusak berlakuan berlubang ini hingga munculnya inisiatif untuk memperbaikinya secara swadaya. Tentara kita ini untuk satu tahun lebih ini mungkin kalau kita lihatkan nggak enak juga banyak warga-warga yang jalannya banyak terpelanting gitu. Berapa panjangnya Pak? Yang rusak? 500 meter lah. 500 meter. Ini jalan pintas, Pak. Ini jalan hidup. Banyak. Tidak pernah mati jalan kentang malam. Ini mulai apabila Pak Pian sudah mau ngadakan ini? Mulai tanggal 12. Kita punya rencana itu sudah buat tanggal 8, 9, 10. Kita mulai kerjanya tanggal 12. Rencananya sampai kapan nih Pak? Sampai selesai. Kira-kira 1-2 hari selesai. Kita akan tutup, kita buka jalannya. Kalau kita selesai, sejap tinggal sedikit lagi. Harapannya sih tidak lain. Kita ingin lebih cepat diperhatikan jalannya supaya masyarakat yang lewat bisa menikmatinya. Bumat Akbar meminta, jika nantinya jalan di kawasan timur-timur yang menjadi jalan alternatif warga yang hendak kepasan tasari ini diperbaiki, maka harus dibuatkan drenase agar banyak hujan bisa masuk ke drenase tersebut. Sehingga jalan menjadi awet atau kadang mudah rusak. Terima kasih.